Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong memberikan pembinaan terkait pengelolaan arsip dinamis yang sesuai kaidah kearsipan. Pelatihan diikuti puluhan peserta dari berbagai lembaga dan perusahaan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat memahami dan menjalankan pengelolaan arsip yang baik dan benar. Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyemat Arsip Dispersip Tabalong memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan arsip dinamis berdasarkan kaidah kearsipan. Pada 29 Maret 2022, BMTEC diberikan pada berbagai lapisan seperti lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN, dan BUMD, organisasi politik dan organisasi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Total sebanyak 51 peserta mengikuti bimtek ini. Kepala Dispersip Tabalong, Herwandi menjelaskan, bimtek pengelolaan arsip bagi unsur lembaga maupun perusahaan diberikan agar seluruh lapisan masyarakat mengenal tata kelola arsip yang baik dan benar. Pengelolaan teknis terhadap pengelola arsip yang khususnya di luar dari pemerintahan, yaitu dari perusahaan, BUMN, BUMD, kemudian negara-negara saja, para taip politik. Nah, tentunya ini dimaksudkan agar pembinaan arsip ini tidak semata-mata kita lakukan di pemerintahan, kecamatan, dan desa saja. Tapi menyentuh kepada masyarakat sekitar, khususnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, agar mengenal dan mengetahui bagaimana tata kelola arsip yang baik dan benar itu. Bimtek mendapat tanggapan positif dari asisten administrasi umum set data balong, Rahmadi Amir. Yang berharap peserta bimtek dapat mengaplikasikan pengetahuan tata kelola arsip yang benar, usai mendapat pelatihan ini. Kita berharap peserta bimtek yang mengikuti pendidikan pada hari ini, setidaknya bisa nanti mengimplementasikan yang mereka dapatkan, baik secara teori, nanti kan secara langsung ke lapangan, perat ke lapangan ada, observasi lapangan ada. Nah, nanti apa yang disampaikan ke dalam sumber, yang selama ini kantor tersebut belum melaksanakan sesuai kaedah ke arsipan, Nah, diharapkan mulai saat dia selesai melaksanakan mengikuti bimtek ini, sepulangnya sudah menata bagaimana mengelola arsip yang benar sesuai dengan kaedah ke arsipan. Bimbingan teknis pengelolaan ke arsipan dinamis ini dilaksanakan selama dua hari sejak 29 hingga 30 Maret 2022. Dari pertama pelatihan, peserta diberikan materi pengelolaan arsip, sedangkan di hari kedua akan digelar praktik pengelolaan arsip dinamis. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.